Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semua berjumpa lagi dengan kami di channel YouTube Rifan Fadrin belajar dan berbagi bersama Oke teman-teman pada kesempatan kali ini masih akan kita lanjutkan pembahasan untuk buku Erlangga Strike Point Series atau buku ISPS ya untuk siswa kelas 4 SD atau MI ya untuk mewatan pelajaran matematikanya ISPS matematika Oke pada kesempatan ini kita masih sampai di bab satu ya bab satu tentang pecahan ya dan kita lanjutkan ke latihan empat latihan empat itu tentang latihan empat itu tentang bentuk-bentuk pecahan ya berbagi bentuk pecahan Oke untuk nomor satu dan dua sudah kita bahas ya silahkan Anda cari di playlist ya di channel ini juga dan itu kesempatan kali ini kita akan lanjutkan untuk nomor 3 4 dan 5 nomor tiga adalah menentukan pecahan desimal yang sesuai dengan gambar kemudian cara membaca bilangan dan menentukan prosentase ya pecahan persen dalam bentuk persen Oke teman-teman sebelum masuk ke pembahasan ya saya akan sedikit mengulas tentang ini tentang pecahan desimal ya bagi teman-teman yang ingin langsung menuju ke pembahasan soal silahkan dipercepat video ini atau di skip pembahasan ini baik kita baca dulu pecahan desimal itu adalah pecahan persepuluhan perseratusan perseribuan dan seterusnya yang ditulis dengan menggunakan tanda koma contoh pecahan desimal antara lain sebagai berikut ini 0,3 ya untuk pecahan desimal dengan satu angka di belakang koma satu angka di belakang koma yaitu angka tiga ya angka tiga berada pada tempat persepuluhan bilangan 0,3 dibaca 0,3 atau tiga persepuluh ya jadi ketiga persepuluh ya kalau satu angka di belakang koma itu berarti persepuluh ya terlanjutkan bentuk pecahan desimal dengan dua angka di belakang koma ya kalau 0,25 ini angka 2 berada pada tempat persepuluhan sedangkan angka lima berada pada tempat perseratusan jadi bilangan 0,25 dibaca 0,25 atau 25 perseratus jadi kalau ada dua angka di belakang koma itu berarti per 100 kalau satu angka itu persepuluh dan seterusnya ya jadi kalau tiga angka berarti persepuluh ya oke lanjut ke persennya bentuk persen itu adalah bentuk lain dari pecahan berpenyebut seratus ya khusus kalau per 100 itu kita bisa sebut dengan persen persen ditulis dengan lambang seperti ini ya contohnya 8 persen itu artinya 8 per 100 ya bilangan 8 ini seperti ini dibaca 8 persen 25 seperti ini artinya 25 per 100 atau 1 per 4 ini kalau kita sederhanakan bilangan yang seperti ini dibaca 25 persen baiklah teman-teman kita langsung ke latihan 4 nomor 3 4 dan 5 Mari kita kerjakan bersama-sama oke nomor 3 tentukan pecahan desimal yang sesuai dengan gambar berikut ya nomor 3 A ini berarti kita hitung ya ada berapa kotak ini ada berapa kotak ini ada berapa kotak ini ya satu dua tiga empat lima enam enam tujuh delapan sembilan sepuluh berarti per sepuluh ya yang diarsir atau berwarna berapa satu dua tiga empat berarti empat persepuluh kalau persepuluh berarti nol koma empat empat persepuluh ya kemudian yang B ini ada berapa kotak satu dua tiga empat lima enam tujuh lapan sembilan sepuluh ya sepuluh satu dua tiga empat lima enam tujuh lapan sembilan sepuluh ya sepuluh kali sepuluh itu perseratus ya perseratus kemudian yang diarsir berarti ini 123 ini tiga puluh satu dua tiga empat lima enam berarti tiga puluh enam yang tiga puluh enam per sepuluh tiga puluh enam perseratus berarti ada dua angka di belakang koma kalau tadi persepuluh berarti ada satu angka di belakang koma ini berapa berarti 36 perseratus sama dengan 0,30 0,36 0,36 lanjut nomor 3C ini ada 12310 ya 10 kotak lagi kemudian yang diarsir ada 12345678 berarti delapan per sepuluh berarti ada satu angka di belakang koma yaitu delapan delapan per sepuluh berarti 0,8 lanjut ke soal yang di ini seratus ya tadi ya 12345678 910 kekanannya 10 kebawahnya 12345678 910 ya semua ya 10 kali 10 itu seratus berarti ini per seratus kemudian kita coba hitung yang diwarnai ini ada berapa 12345677 kali 12345677 sama dengan 49 ya berarti 49 per seratus ada dua angka di belakang koma nah ya kalau per seratus berarti 0,49 ya demikian ya untuk yang nomor tiga ya jadi 3a itu 4 per sepuluh 0,4 3b 36 per seratus 0,36 yang tiga c8 per sepuluh itu 0,8 yang tiga di 49 per seratus 0,49 oke lanjut ke soal nomor empat tuliskan cara membaca bilangan desimal berikut ya ini sudah saya tuliskan disini ya sudah saya tuliskan ini nah ini sudah saya tuliskan cara membaca bilangan ya cara membaca berikutnya timbangan 0,2 ini berarti yang 4 itu kalau seperti berarti 0,2 atau karena satu angka di belakang koma berarti 2 per sepuluh ya kalau yang empat B 0,05 ada dua angka di belakang koma berarti 35 per seratus ya kemudian yang 4C ya 4C 0,35 ya 0,35 ada dua angka di belakang koma berarti 35 per seratus ya kemudian yang D 0,142 atau ada tiga angka di belakang koma berarti 142 per seri seribu kemudian yang yang E 0,084 0,084 ya ada tiga angka di belakang koma berarti yang empat E 84 per seri seribu ingat tiga angka di belakang koma ya kemudian yang F 0,125 itu tiga angka di belakang koma berarti 125 per seribu ini ya 125 per seribu baik ke demikian untuk yang nomor empat ya pokoknya kalau ada satu angka di belakang koma itu berarti per sepuluh dua angka di belakang koma itu per seratus ya tiga angka di belakang koma itu per seribu dan seterusnya kalau empat angka di belakang koma ya berarti per sepuluh ribu baik kita lanjut ke soal yang nomor lima dalam 100 gram kacang tanah mengandung 28 gram protein 18 gram carbohydrate 43 gram lemak dan sisanya zat lain pertanyaannya adalah berapa presentase kandungan lemak dalam kacang tanah kemudian yang 5B berapa presentase kandungan zat-zat lainnya dalam kacang tanah ya jadi di dalam kacang tanah ada protein karbohidrat lemak dan zat lain baik untuk menjawab soal nomor lima ini saya sudah tuliskan jawabannya disini juga ya tulis lembal kertas nomor lima ya baik ini yang nomor 5A ya nomor lima berapa presentase kandungan lemak dan kacang tanah lemak itu 43 gram dari kacang tanahnya 100 gram berarti lemaknya adalah 43 per 100 kalau per 100 itu berarti per persen ya 43 persen nah kemudian sekarang ke soal yang B berapa presentase kandungan zat lainnya kandungan zat lainnya itu berarti proteinnya itu 28 per 100 ya 28 persen karbohidratnya itu 18 persen lemaknya tadi yang 5A tadi ya 43 persen nah zat lainnya berarti 100 dikurangi protein 100 dikurang protein dikurang karbohidrat dikurangi lemak ya berarti 100 dikurangi 28 dikurangi 18 dikurangi 43 ini cara lainnya adalah 100 ya cara lainnya adalah begini 100 dikurangi dikurangi 28 plus 18 plus 43 ya 28 ditambah 18 itu sama dengan 46 46 tambah 43 itu sama dengan 89 ya dengan 89 ya jadi 100 dikurangi 89 berapa 100 dikurangi 89 sama dengan 11 jadi prosentase atau persentase zat lainnya di dalam kacang tanah tadi kandungan kacang tanah itu tadi berarti 11 dari 100 ya 100 gram kacang tanah ya itu 11 per 100 sama dengan 11 persen jadi ya kandungan persentase kandungan zat lainnya dalam kacang tanah adalah 11 persen ya udah sekali yang eh sudah kita selesaikan soal nomor tiga nomor empat dan nomor lima ya nih ya mudah-mudahan bermanfaat ya saya mohon maaf banget kalau dalam penyampaian pembahasan ini banyak sekali kekurangan atau mungkin juga ada kesalahannya saya mohon maaf sampai jumpa lagi di video kami yang lain terutama pada pembahasan soal-soal untuk siswa siswi SD ya terima kasih sekali lagi terima kasih sampai jumpa kembali Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih